Intro Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Octavia Nusyotang Pada konten Guru Biasa Pada sesi kali ini Kita akan membawakan sesi Obrolan santai mengenai Pemograman HTML Jadi, saya akan menjelaskan Dasar-dasar dalam pembuatan HTML-nya Oke teman-teman Pada pembuatan Coding HTML ini Untuk mendesain website kita Banyak aplikasi Yang dapat digunakan untuk membuatnya Ya, balik lagi Ke kita, si pembuat program Nyamannya dimana untuk melakukan Pengetikan codingnya Ada yang nyaman di Visual Studio Silahkan, ada yang nyaman di Dreamweaver, silahkan Ada yang nyaman di Notepad Silahkan juga Ada yang nyaman di Sublime Text Silahkan Oke, disini saya akan membandingkan Dua aplikasi Bawaan dan aplikasi yang sudah saya download Yaitu Sublime Oke, saya akan bandingkan Sublime Pertama kali Pertama-tama kita harus sudah menginstall Aplikasinya terlebih dahulu Sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman Baik 64 bit Ataupun 32 bit Teman-teman langsung browsing saja Banyak aplikasi Sublime Tertera di online Teman-teman bisa download saja yang free nya Pertama Kita klik file Kemudian kita pilih new file Atau Ctrl N saja Pada keyboard teman-teman Sama saja hasilnya Untuk membuat lembar baru Oke, kemudian Setelah kita membuat lembar baru Kita save file ini Kedalam bentuk ekstensi HTML Supaya apa? Supaya ketika kita Sudah menyimpan Aplikasi kita akan dikenal Sebagai browsernya Atau dalam bentuk Web Bila kita tidak menambahkan ekstensi Pada saat menyimpan file Contoh ya Saya save Nah, kemudian saya berikan rename file Belajar Kemudian saya bedakan Pilih lokasi penyimpanan Kemudian disini Saya tidak menambahkan ekstensinya Saya tidak memilih Save as tp nya Langsung saya save Saya lihat hasil penyimpanannya Di dalam video Dengan nama file belajar Dia akan dikenal sebagai File seperti ini teman-teman Bukan file Yang seperti ini Karena Kita tidak menambahkan ekstensi Atau tv file yang ingin kita simpan Begitu Kita ubah Ke dalam bentuk yang benar Kita save as Belajar Kemudian Klik save as tp nya Pilih html Pilih html Html htm shtml Kemudian Tambahkan di file name nya Dot html Setelah sudah kita tambahkan Dot html Kita pilih save Maka ketika kita melakukan pembukaan tag Kita ketikkan html Maka akan muncul referensi dari Coding Atau Source code Dari Supply Jadi ada referensi dia Kamu mau ngapain Begitu Kira-kira teman-teman Jadi muncul seperti ini Pilih html Teman-teman bisa klik Saja Html Enter bisa Atau tekan tab pada keyboard Bisa Maka pengetikan tag Pada html nya Sudah selesai secara otomatis Kalau penyimpanan kita Sudah benar Kalau penyimpanan kita Salah Tag navigasi ini Atau referensi dia Tidak akan muncul teman-teman Kita perhatikan ya Kita save as Kita buat nomor baru saja Biar gampang melihat Perbandingannya Kita save Kita buat Dasar Kemudian Ketikan HTML Kita pilih html Kemudian kita buka Tag html Nah Dia tidak akan muncul teman-teman Navigasi Atau Saran dari Aplikasi dia Tidak akan muncul Karena Kenapa Karena kita tidak menambahkan Pada file name nya Dot html Maka Tidak akan muncul Referensi nya Maka tidak akan aktif Yang kita ketikkan teman-teman Di bar nya Jadi Kita Save as Kembali Kemudian kita klik HTML Tambahkan Tambahkan dot HTML Kemudian save Maka akan otomatis Teman-teman Bila teman-teman Buka tag HTML Akan muncul Enter Selesai Pengatikan Dalam Strukturnya Sudah selesai Begitu Kemudian Di Notepad Di notepad Tidak sama teman-teman Cuman Bedanya Dalam file name Notepad Save as tp nya Lebih banyak Kita memberikan Tipe CSS Html Java Akan banyak Tipe file Yang dapat Disimpan Disini Teman-teman Berbeda Dengan Notepad Karena dia Bawaan Dari Sistem operasinya Dari Windows Jadi Kita harus Mengetikkan Extensi Pada belakang File name Begitu Kita coba Kita banding Kita Replace Aja Sekarang Kita masuk Ke Notepad Saya Copykan Kemudian Saya perbesar Agar kelihatan Oke Sekarang Saya lakukan Penyimpanan Yang salah Pada Notepad Klik File Save Kemudian Saya pilih Sama Di video Saya berikan Belajar 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 Sekarang Saya Save Tanpa Mengubah Apa-apa Saya langsung Save Perhatikan File ini Akan berbentuk Text Biasa Teman-teman Bila kita Klik Sehatan Text Biasa Sekarang Kita ubah Ke Dalam Bentuk Yang Benar Kita Ubah Ke Dalam Bentuk Yang Benar Kita Klik File Save As Kita Timpa Filenya Kemudian Save As Tipenya Atau Tipenya File Yang Akan Disimpan Kita Pilih All Files Untuk Membaca Semua File Yang Ada Pada Direktor Yang Aktif Yang Untuk Penyimpanan Yang Ini Kemudian Di File Namenya Kita Ubah Detekst Menjadi .html Supaya File Mengenap Menjadi File Dari HTML Kita Save Maka File Belajar Saja Akan Berubah Menjadi File Browsernya Begitu Teman-teman Jadi Hal Ini Juga Sering Terjadi Atau Sering Menjadi Masalah Buat Teman-teman Yang Baru Belajar HTML Pasti Kau Bingungan Kenapa Seperti Ini Hal Dasar Namun Sering Mengecoh Teman-teman Jadi Pastikan Dulu Filenya Dalam Penyimpanannya Sudah Benar Dalam Extensinya Dan File Lame Diberikan Extensi .html Juga Begitu Juga Pada Notepad Oke Masuk Ke Pembahasan Obrolan Kita Saya Rasa Di Obrolan Dasar Ini Teman-teman Sudah Mulai Tahu Gambarannya Ya Oh Ternyata Solusi Yang Sering Saya Permasalahkan Seperti Ini Gitu Jadi Teman-teman Bisa Langsung Paham Sekarang Kita Masuk Ke Titel Titel Ini Adalah Judul Dari Website Yang Akan Kita Buat Dan Akan Selalu Aktif Di Bar Paling Atas Website Kita Sekarang Kita Tambahkan Judul Belajar Setelah Kita Memberikan Titel Jangan Lupa Kita Save Teman-teman Supaya Ada Perubahan Yang Terjadi Pada File Kita Setelah Kita Save Kita Buka Hasilnya Dengan Nama File Belajar HTML Perhatikan Teman-teman Ini Yang Namanya Titel Teman-teman Dia Akan Selalu Muncul Di Atas Jadi Untuk Memberikan Judul Kita Masukkan Di Dalam Tag Titel Teg Yang Dibuka Selalu Diikutin Dengan Tag Pendutup Jangan Salah Teman-teman Kita Membuka Tag Pastikan Sudah Kita Menutup Tag Ya Ya Oke Begitu Juga Di Di Notepad Kita Memberikan Judul Sama Saja Tidak Ada Beda 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 Cuma Di Dalam Beda Hanya Cuma Hanya Di Dalam Referensi Saja Referensi Program Di Notepad Tidak Akan Muncul Referensi Seperti Itu Kalau Di Suplame Baru Muncul Referensinya Bila Penyimpanannya Sudah Benar Ya Catatannya Seperti Itu Misalnya Kita Ketik H Dia Akan Muncul Referensi Kalau Di Notepad Kita Buka Tag Kita Ketik H Dia Tidak Akan Muncul Referensi Ya Selam Namanya Itu Jadi Si Programmer Ata Si Program Harus Hapal Betul Skor Yang Ingin Dia Buat Di Notepad Jadi Di Suplame Ya Banyak Referensi Yang Akan Muncul Bila Kita Mengetik Atau Satu Karakter Dia Akan Muncul Banyak Sekali Referensi Referensi Kita Mau Ngapain Oke Paham Teman Teman Sampai Disini Oke Sekarang Kita Akan Belajar Mengenai CSS Teman Teman Sekarang CSS Itu Ada Tiga Ya Teman Teman Pertama CSS Pada Tag Artinya Seperti Ini Teman Teman Artinya Kita Langsung Memberikan Style Saya Buat Spidol Biar Gampang CSS Pada Tag Artinya Teman Teman Kita Langsung Memberikan Style Dari H1 Ini Di Dalam Bodinya Langsung Kita Langsung Memanggil Parameter Dari H1 Untuk Diberikan Style Atau Gaya Jadi Langsung Di Dalam Tubuh Dari Program Kita Ubah Contoh Disini Saya Akan Memberikan Style Pada H1 Dimana H1 Disini Dimana H1 Masih Dalam Keadaan Polos Belum Diberikan Gaya Apapun Betul Dalam Hitam H1 Seperti Ini Saya Memberikan Gaya Warna Merah Jadi Saya Panggil H1 Kemudian Tile Kemudian Perintah Yang Ingin Kita Ubah Sebagai Apa Misalnya Ingin Memberikan Warna Kita Kita Panggil Warna Kalau Meta Tulisan Kita Ambil Text Align jadi di dalam petik style yang kita panggil untuk mengubah dari HTML yang kita buat saya berikan warna color saya berikan red maka text CSS ini akan berubah menjadi warna merah saya set saya reload maka dia akan berubah kemudian saya ingin menambahkan style nya bagaimana caranya kita jangan tutup dulu disini kita tambahkan text align center nah maka kita set kita reload maka dia akan berubah ke rata tengah tinggal menambahkan di dalam titik komanya saja teman-teman misalnya di crown color saya buat black saya set saya reload begitu itu yang namanya style pada tag kemudian kedua yaitu style ke bagian dokumen berarti kita membuat suatu tag baru dengan nama tag style teman-teman jadi parameternya yang kita panggil dalam tag style nya contoh ya saya buat disini H1 kemudian saya buat belajar csf saya buka file nya di bagian CSS bagian CSS oke kelihatan ya oke kita akan masuk ke CSS poin kedua yaitu CSS pada bagian dokumen tadi saya katakan kita membuat tag baru yaitu tag style di bawah title tambahkan enter kemudian buka tag style oke kemudian kita tutup style nya kemudian parameter dari H1 yang kita panggil pada style nya cara memanggilnya bagaimana kita buka kurawal nah dan catatan teman-teman pada saat pemanggilan style banyak banyak pemanggilan pemanggilan khusus yang digunakan pada style ini tergantung parameternya ada yang cross untuk memanggil parameter dari div nya ada yang seperti ini jadi bermacam-macam teknik untuk pemanggilan pada style kita berikan style pada H1 H1 kemudian kurawal kita berikan gaya color kita berikan blue kemudian text line kita berikan center saja background color kita berikan red misalnya kita relasi itu yang namanya CSS pada bagian dokumen teman-teman jadi kita memanggil langsung dari parameternya pada style misalkan saya tambahkan codingan baru disini saya berikan enter misalnya saya berikan P paragraph saya tutup P maka kita lihat hasilnya masih dalam keadaan polos karena belum saya berikan style jadi P ini yang sebagai parameter yang kita panggil pada style jadi P yang akan jadi perwakilan kita untuk dipanggil sebagai sarana untuk melakukan pemberian kolesan kita enter kita panggil P nya kemudian buka lagi kurawan kita berikan color blue text line kita gunakan center background color kita gunakan red otomatis P nya juga akan mengikuti dari style yang sudah saya buat begitu teman-teman itu yang namanya style pada bagian dokumen yang pertama kita mengenal tadi style style pada tag jadi kita memanggil style nya di dalam langsung di dalam bodinya kemudian CSS kedua yaitu CSS pada bagian dokumen kita memanggil parameter yang ada di bodinya dan kita membuka tag style untuk tempat kita memberikan gaya dari setiap parameter atau deklarasi biar lebih jelas dari deklarasi gitu kemudian yang ketiga CSS external external namanya juga external teman-teman berarti di luar ya kan berarti kita akan memiliki file khusus atau file baru dengan ekstensi yang berbeda sebagai tempat kita memberikan gaya atau style contoh saya berikan lembar baru saya keluarkan seperti ini oke jelas ya sekarang saya akan isikan H1 di dalam body CSS external seperti ini kemudian saya lihat hasilnya dengan nama file external html html kelihatan ya oke disini saya belum memberikan gaya atau style pada H1 nya maka saya disini menggunakan CSS eksternal saya sudah membuat lembar baru disebelah lembar baru ini akan menjadi tempat kita membuat CSS kenapa begitu yang namanya eksternal kita menggunakan link untuk memanggil CSS nya dengan ekstensi file CSS gini teman teman berarti kita klik file kemudian shape shape nya bukan ke dalam ekstensi file html lagi tapi ke dalam bentuk CSS karena kita linkkan ekstensi file itu ke dalam dari html nya begitu teman teman kita ubah ke CSS nah sekarang CSS eksternal ke CSS jangan lupa tambahkan ekstensi nya juga di filename dengan ekstensi .css CSS saya sudah memiliki file dengan nama file CSS eksternal .css sekarang saya berikan gaya pada h1 nya langsung disini kita buat stylenya h1 color red text align kita gunakan center sudah sekarang kita panggil file ekstensi CSS ini ke dalam html nya kita linkkan kita berikan enter pada bar kelima di bawah tutup titel kita berikan link link real style sheet tipe text ataupun CSS artinya kita memanggil tautan dari style yang bertipe text atau CSS kita gunakan disini tipe CSS kemudian dengan lokasi atau nama file di dalam petik 2 itu artinya kita buat panggil kita panggil nama file yang sudah kita buat penol .css jadi kita memanggilnya itu dari linknya teman-teman linknya sesuai dengan nama file yang sudah kita berikan begitu jadi file nya kita panggil dari link di href nya sebagai lokasinya supaya style yang sudah kita buat masuk ke dalam HTML external HTML misalkan saya tambahkan lagi style baru tinggal disini aja p misalnya saya berikan text align center p nya belum saya buat saya buat p nya dulu p pelajar nah sekarang saya reload jadi tinggal teman-teman pilih saja mana yang cocok dengan teman-teman cara pemakaian untuk pemanggilan CSS teman-teman nyaman menggunakan CSS external silahkan nyaman menggunakan CSS pada bagian dokumen silahkan menggunakan CSS pada bagian text silahkan jadi teman-teman tinggal pilih saja mana tingkat kenyamanan teman-teman dalam melakukan proses pengkodingan mana yang lebih efektif begitu teman-teman oke kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu hyperlink oke pada hyperlink kita kita mengenal 4 pertama kita akan mengenal hyperlink link absolut artinya kita akan menautkan suatu link yang dalam keadaan online jadi ketika kita mengklik pada masukkan ke dalam link facebook maka akan secara otomatis dia masuk ke dalam link facebook nya jadi dia akan mengelink langsung dari link yang sudah kita tautkan begitu teman-teman dan catatan absolut ini bisa dijalankan ketika komputer kita ataupun laptop kita dalam keadaan online kalau dia tidak dalam keadaan online link yang kita klik tidak akan muncul teman-teman begitu berbeda dengan hyperlink relatif kalau relatif bisa digunakan karena relatif ini digunakan untuk pemanggilan antara html ke html jadi menautkan file yang sama dengan ekstensi yang sama begitu contoh ya kita masuk ke link absolut saya set saya buka file nya di absolut html nah seperti ini teman-teman saya bagi layarnya ketika saya klik masuk ke dalam link facebook dia akan secara otomatis masuk ke dalam facebook kenapa tidak masuk ini karena saya sudah bilang tidak tadi link absolut akan berjalan bila komputer kita dalam keadaan online gitu teman-teman paham ya misalnya kunjungi instagram saya jadi teman-teman tinggal copykan saja link yang di instagram teman-teman copykan ke dalam petik duanya jadi disini instagram teman-teman linknya itu yang namanya link absolut kita masuk ke link relatif link relatif digunakan untuk memanggil atau berpindah dari satu file html ke file html lainnya contoh saya akan buat h1 disini belajar bersama nah perhatikan saya akan buka filenya link relatif html oke oke teman-teman saya akan memberikan link relatif saya akan menautkan bila saya klik belajar bersama akan masuk ke dalam website yang ini deh CSS ketiga oke saya akan masukkan ke CSS ini ya saya rename kemudian saya copy oke sekarang saya berikan aretnya hanya ketika saya reload kan muncul terblok seperti ini teman-teman jadi kalau saya klik belajar bersama maka akan berpindah ke dalam file bagian CSS HTML dimana yang isinya itu ini bagian CSS HTML akan otomatis masuk ke HTML ini berpindah file kita buktikan kita klik nah dia akan berpindah secara otomatis teman-teman dari tautan yang sudah kita berikan oke sekarang saya akan menambahkan link baru link relatif baru di P di paragraf berarti saya akan tambahkan disini klik klik ya kemudian saya relaks maka ketika kita klik ini dia tidak akan berpindah kemana-mana karena belum kita berikan lokasi kemana kita berpindah dia tidak akan berpindah teman-teman sekarang kita isi linknya belajar .html kita set kita reload ketika kita klik maka dia akan berpindah ke website belajar html nah itu yang namanya link relatif teman-teman kemudian ada link dua lagi ya yaitu link email link email kita gunakan untuk menghubungkan kita ke dalam email kemudian link ke elemen yang sama artinya berpindah ke heading berpindah ke heading saja ini jarang digunakan paling yang digunakan link email jadi menautkan kontak ataupun email begitu teman-teman oke saya rasa sudah cukup pada sesi pertama ini bila teman-teman suka sesi-sesi seperti ini teman-teman bisa komen di bawah langsung lanjutin sesi keduanya oke kita akan lanjutkan sesi kedua tipografi kemudian layout di sesi kedua teman-teman kalau setuju komen saja di bawah lanjutkan sesi ngobrol santai seperti ini oke teman-teman semoga teman-teman suka jangan lupa like komen dan subscribe oke teman-teman saya Octavianus Yotang pamit bye bye